Pemerintah Korea Selatan memberi hibah pembangunan instalasi pengolahan air bendungan sepaku Semowi di ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Aisy Gunadi di Kalimantan Timur. Aisy, silahkan dengan informasi selengkapnya. Selamat siang, Laras dan juga Pemirsa. Benar sekali Menteri Pertanahan Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan, Won Hyong, melakukan kunjungan ke ibu kota negara Nusantara. Dalam kunjungannya ini, Menteri Won juga mengajak kurang lebih 50 delegasi investor Korea Selatan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan IKN Nusantara. Kunjungan ini diawali dari bendungan sepaku Semoi, kemudian dilanjutkan menuju gardu pandang di sumbu kebangsaan barat, lalu ke istana presiden, hunian pekerja konstruksi, dan diakhiri di titik 0 IKN Nusantara. Pemirsa kunjungan ini merupakan dukungan dari pemerintah Korea Selatan terhadap pembangunan IKN, khususnya dalam bidang teknologi Smart City. Dan dalam kesempatan ini, Menteri Won juga menghibahkan pembangunan instalasi pengolahan air dengan kapasitas 300 liter per detik untuk bendungan sepaku Semoi yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan Won Hyong juga menyampaikan bahwa untuk menyukseskan pembangunan IKN Nusantara, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengambil peran dalam setiap proses pembangunan IKN, salah satunya dalam bidang penyediaan air bersih. Dan berikut ini pemirsa merupakan pernyataan dari Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan, Won Hyong. Terima kasih telah menonton! Pemirsa sementara itu, Sekretaris Otorita IKN, Ahmad Jakasantos yang turut mendampingi kunjungan Menteri Won ke IKN, juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan keyakinan kepada seluruh partner-partner internasional, termasuk Korea Selatan, dengan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara. Dan berikut ini kita simak bersama pemirsa pernyataan dari Sekretaris Otorita IKN, Ahmad Jakasantos. Dari setiap kunjungan itu, beliau mendapatkan penjelasan dari masing-masing tim pro yang berada di sana. Dan ini tentunya akan lebih memberikan gambaran, serta memberikan keyakinan kepada partner-partner kita dari dunia internasional, khususnya Korea yang sudah ada berpartner, bahwa kita sangat serius. Larus dan juga pemirsa melalui komitmen dukungan ini, pemerintah Korea Selatan menunjukkan keseriusannya untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia demi memwujudkan IKN sebagai kota yang cerdas dan memiliki teknologi yang canggih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait kunjungan Menteri Pertanahan Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan. Kini kita kembali ke Larus di studio.